Hai recording kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita mengkonfigurasi IP address dari suatu mesin Linux saya akan mulai dengan Oracle Linux jadi kalau kita lihat dalam dan Oracle Linux saya itu terdiri atas kita set dari sisi settingnya kita akan melihat bahwa ada dua adapter jadi ada dua adapter berarti ada dua kaki ya jadi yang pertama itu ada secara nut yang kedua itu adalah secara bridge nut ini yang akan konek ke internet yang ini akan konekti secara bridge nya eh kalau kita lihat di dalamnya saya akan power on dari ini kita akan lihat dari si mesinnya ini kita akan power on lalu saya masuk kita lihat bahwa eh ada dua NIC yaitu np0s3 dan np0s8 yang tiga nya itu masuk ke dalam eh IP adresnya 0.0.2.15 which is kelas A sedangkan kelas B nya ini masih belum dapat assignment dari sisi eh apa namanya eh IP address nya sedangkan kita akan melihat bahwa eh adresnya kalau kita melihat dari sisi networknya yang pertama itu adalah ke nat yang keduanya itu adalah host sedangkan kalau kita lihat dari sisi settingannya disini eh kita akan melihat disini networknya kalau dari sisi host only nya itu adalah ke 56.1 dan sebagainya eh dan eh DHCP nya akan mulai dari 128 ke seterusnya seterusnya jadi dia akan ada dua IP address sedangkan yang nat nya itu adalah 10.0.0.0.0.0 jadi sebanyak 24 ya jadi eh eh ada separohnya aja yang dari sisi network segmennya nah kalau kita melihat dari sini eh di eh eh Oracle Linux eh kalian bisa menggunakan eh perintah ini untuk melakukan eh assignment dari sisi eh IP address nya kalau kita masuk dari sini edit kalian akan melihat ada dua eh kaki ya ada dua NIC eh yang mana np0s3 dan np0s8 eh kalau kita lihat dari sini di sisi np0s3 ya kita akan melihat bahwa ini on-reguration nya secara DICP jadi secara eh automatically eh ini eh biarkan aja jadi karena ini akan ke connect ke internet nah sedangkan connect yang satunya lagi itu adalah eh kita akan melihat eh kita akan melihat yang ke np0s8 ya kalau kita lihat di sini bahwa ini masih mati karena automatically connect nya itu masih eh 0 jadi kita akan set di sininya so kalau misalnya kita mau eh set di kakinya ini ini adalah let's say eh IP address nya eh saya mau set IP address berarti kan karena ini kaki yang keduanya ini adalah di sini kalau kita lihat dari eh ini Oracle Linux itu eh kaki keduanya itu adalah di host only adapter ya ada di vbook net 0 which is kalau kita lihat di sini eh yang address 0 ini adalah 50 adresnya adalah 50 dot something berarti di sini kalau kita mau set di sebagai static address nya ya harusnya eh di 192.168.56.something so kalau saya mau set ini sebagai static IP address ya misalnya saya mau eh IP address nya adalah eh eh 30 jadi misalnya 30 berarti saya harus set ini IP address yang eh empatnya ini saya akan set sebagai eh manual manual jadi bukan secara otomatik karena sudah manual eh saya akan menunjukkan bahwa address nya jadi kita show itu adresnya sebagai satu saya sebagai at 192.168.56 ingat ya kita punya segmen adalah di 56 jadi ingat di sini kita masih di koneksi koneksi yang ke 56 berarti 56 something jadi kalau misalnya saya mau set IP nya sebagai 30 saya akan set 30 seperti ini jadi eh masukkan ke seperti ini lalu eh gateway nya ingat ya gateway nya di sini adalah sebagai IP address nya dia sendiri berarti dalam hal ini IP gateway nya adalah 192.168.56.1 jadi saya akan set sebagai 192.168.56.1 berarti saya sebagai static IP address nya di disitu nah eh untuk DNS nya sementara tidak perlu karena ini dalam hal ini sudah untuk ke internetnya sudah di cover dari eh NP0s3 nya bukan di di NP0s8 nya itu jadi kalau ini saya set di sini lalu eh lalu eh back lalu saya quit saya activate connection ininya saya activate eh ininya saya aktifkan eh lalu eh ininya juga sudah aktif berarti sekarang kalau kita back di sini ini quit quit saya efconfig maka kita akan melihat bahwa ap address nya yang NP0s8 nya sudah mendapatkan IP eh 56 30 jadi kalau kita dari sisi eh Windows nya kalau kita mau melakukan eh eh kalau kita akses dari Windows sebentar saya buka Windows nya saya dulu saya start berarti saya akan set berarti eh eh saya bisa melakukan eh ping ping ke 192 168 56 titik 30 maka saya bisa melakukan koneksi terhadap ping nya itu yang di mesin eh Ubuntu nya eh sorry eh Oracle Linux saya gitu eh karena ini adalah ke 56 titik something what happen kalau misalnya eh kita akan melihat bahwa gateway nya gateway nya ini eh saya misalnya oh ini kok tiga sih ini ke delapan nya ini kalau gateway nya saya kasih IP address nya kan kalau kita melihat disini IP eh eh address ini nah saya minimize dulu ini nah jadi kalau kita melihat dari sini IP address dari network nya ini ke 56.1 what happen kalau ininya saya set sebagai 56.10 lalu saya eh gateway nya ya berarti saya akan masuk ke sini dan saya akan back eh saya activate kan berarti yang ininya saya akan deactivate lalu saya eh ulang lagi restart lagi dan kalau kita lihat sekarang ini harusnya saya if config masih di 56.30 tapi di sisi windows nya eh kita akan melihat mana windows nya saya ini kalau saya ping ke 230 ini juga masih bisa karena masih di dalam satu segmen tapi kalau misalnya eh ininya saya saya set eh keliru misalnya yang di delapan ini saya set eh bukan di 56 ya tapi set misalnya ke 57 lalu ini juga eh 57 sesudah itu saya eh save sesudah itu saya eh save ini saya deaktifkan lalu saya nyalakan lagi dan kita akan melihat bahwa IP address nya efconfig bahwa ini sudah jadi 57.30 nah kita akan melihat apakah sekarang kita masih sudah masih bisa ping ke 30 ininya ke 57.30 sesuai dengan itu kita akan melihat bahwa sekarang saya tidak bisa ping karena pertama antara mesin windows saya itu ada di IP 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 56.2 eh sorry di IP di IP 56.129 sedangkan mesin Linux Oracle Linux saya ada di 57 berarti saya tidak bisa berkomunikasi antara mesin ini dan mesin ini sudah beda segmen jadi butuh router ya karena saya pointingnya ke ini 56.2 sedangkan disini ke tadi itu 57.10 56 itu dua IP yang segmennya berbeda jadi eh mudah-mudahan itu menjadi eh apa eh menjelaskan jadi kalau kita melihat disini supaya segmennya sama bisa bisa saling komunikasi berarti ini juga harus ke sama-sama lima enam jadi kurang lebih kurang lebih kurang lebih seperti itu nah jadi eh kalau kalian di Oracle Linux nya mau set sebagai static IP nya berarti saya kalian bisa menggunakan NM2I nya itu dan eh harus diperhatikan IP address yang kalian set itu juga harus eh menggunakan eh segmen yang eh sama dan kalau mau static juga static nya juga harus eh dengan segmen yang sama nah jadi ini eh penjelasan kalau untuk ke eh Oracle Linux nya so eh saya ulangin lagi ini saya deactivate lalu saya balik lagi sini saya aktifatisikan lagi harusnya sekarang udah kembali ke eh 56.10 ya kita akan melihat IP address nya sudah ke 56 eh sorry 56.30 berarti saya dari sini sama-sama 56.something disini 56.129 sedangkan yang satunya 56.30 harusnya bisa saling ngobrol 192.192 168 56.30 nah sekarang kalian bisa lihat bahwa sekarang bisa ngobrol jadi itu lalu bagaimana dengan kalau eh terhadap mesin Ubuntu eh saya akan power on dulu mesin Ubuntu nya kalian bisa lihat disini saya login saya login dalam hal ini saya perlu sudo ubuntu ubuntu menggunakan protokol netplan jadi kalau kalian mau mau ubah IP address nya itu ada di satu file namanya etc slash netplan saya juga lupa nama filenya apa tapi saya tab aja karena disitu memang cuma ada satu file dan kalian akan melihat disini ada dua NIC kita akan melihat bahwa si eh kita akan melihat bahwa si eh eh enp0s3 nya itu eh 10.10.something sedangkan di enp0s8 nya itu eh 192.168.56.something berarti kalau kita lihat dari eh eh dari sisi eh Windows nya kalau kita mau ping 19 19 192 eh sorry ping 192.168 ke Ubuntu nya ya 56.135 itu bisa lalu bagaimana kalau kita mau lalu bagaimana kalau kita mau si Ubuntu nya itu static saya gak mau secara DHCP saya mau misalnya saya mau IP address nya yang Ubuntu 56.70 misalnya maka eh saya perlu melakukan edit terhadap file ini di np0s8 nya ini DHCP nya saya eh harus disable kan jadi pertama-tama saya perlu eh mendisable kan dulu si eh where is my mouse ini saya eh set sebagai false dulu sesudah itu baru saya set eh sebagai eh adresnya 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 sebagai berapa tadi 192 eh eh 168 eh titik 56 eh titik 56 eh eh titik berapa tadi tuh 70 maka kita set sebagai 1 dopat eh adresnya ini lalu eh eh gateway nya kita juga perlu set dengan eh gateway nya yaitu gateway 192 168 56 harus sama dengan itunya 56 titik 1 baru kita eh simpan disini save dan kita lakukan yang disebut dengan net plan slash apply kita akan lihat ada kesalahan nggak wah ternyata adresnya eh in network sequence berarti saya ada salah format ya adreses eh ini harusnya ada eh oh harus ada parenthesisnya sorry saya lupa disini oke baru saya exit net apply eh gateway nya gateway oh iya keliru saya ini harus gateway 4 oke hopefully this one is ok now sekarang saya net apply nah sekarang kalau kita lihat sekarang efconfig maka IP address saya sekarang sudah 56.70 which is kalau sekarang saya ping ke 56.70 harusnya sudah masuk ke IP address 56.70 jadi itu disitu perbedaannya antara setting static IP address di Ubuntu maupun di Oracle Linux demikian eh recording kali ini mengenai static address setting static address dari Ubuntu maupun dari Oracle Linux terima kasih terima kasih